Lombang arus balik masih terpantau tinggi di ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu Malam. Ribuan kendaraan dari Jawa menuju Jakarta yang sebelumnya ramai lancar kini meningkat hingga padat merayap mendekati res area. Iring-iring yang padat kendaraan pembudik ini terjadi di ruas tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 210 Kabupaten Cirebon, Rabu Malam. Kendaraan yang didominasi roda empat pribadi bergerak padat merayap dengan kecepatan 40 km per jam. Banyaknya truk melintas di ruas tol turut memperlambat laju kendaraan. Gelombang sisa-sisa pembudik yang akan kembali ke ibu kota masih terpantau tinggi. Meski sempat ramai lancar pada Rabu pagi, namun volume kendaraan kembali meningkat pada sore hingga malam. Bahkan arus padat ini terjadi sepanjang kilometer 214 hingga 208 mendekati res area. Diperkirakan pembudik balik yang melintasi tol Trans Jawa masih akan terjadi hingga kamis hari ini. Kondisi serupa juga terjadi di panturah Rabu Malam. Pembudik motor mendominasi jalan arteri Karawang Jawa Barat yang sejak sore hingga malam membalati ruas jalan yang akan menuju kawasan Jabodetabek. Sebagian besar pembudik mengaku kembali ke ibu kota lantaran akan kembali bekerja hari Jumat esok. Kelompang pembudik padat sebalik kali ini masih akan terjadi menjelang akhir pekan. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!